Siapa sih yang tidak kenal perusahaan-perusahaan raksasa dunia? Seperti Google, MetaFacebook, Apple, Tesla, Amazon, Netflix, dan lain sebagainya? Dan tahukah kamu, jika kita bisa menjadi pemilik raksasa-raksasa perusahaan multinasional tersebut dengan membeli sahamnya meskipun kita tinggal di Indonesia? Mengoleksi saham dari perusahaan multinasional dengan fundamental kuat dan potensi yang menarik dapat menjadi langkah tepat untuk diversifikasi investasi saham selain juga menambah potensi juan pastinya Membeli saham di luar negeri saat ini sangatlah mudah Dengan kemajuan perkembangan teknologi, cukup berbekal smartphone dan aplikasinya kita dapat dengan mudah membeli, memiliki, sekaligus menjual saham di bursa saham luar negeri Nah, kebetulan di video kali ini situs JJ telah merangkum 5 aplikasi investasi atau jual beli saham multinasional terbaik yang ada saat ini Untuk kamu yang ingin mencoba membeli saham-saham perusahaan dunia dari genggaman tanganmu Oke, Jogeters, biar nggak makin penasaran Yuk, langsung saja simak ulasannya berikut ini E-Toro Aplikasi E-Toro bisa digunakan untuk investor yang ingin melakukan transaksi saham di bursa Amerika maupun di negara-negara Eropa E-Toro dikenal paling ramah untuk investor retail baik dari negeri yang bersangkutan maupun dari luar negeri seperti Indonesia Aplikasi yang berbasis di kerajaan Inggris ini sudah dapat diakses di sekitar 100 negara dan telah memiliki lebih dari 17 juta pengguna di seluruh dunia Selain untuk bertransaksi saham aplikasi E-Toro juga menyediakan fitur untuk trading forex, ETF, kripto, dan lainnya Ada sekitar lebih dari 2.000 seni saham yang dapat dipilih oleh investor yang bertransaksi melalui E-Toro Minimum deposit modal yang perlu disediakan oleh investor yang membuka rekening saham di E-Toro yakni sebesar 200 USD Perusahaan broker ini menetapkan biaya penarikan dana 5 USD dan biaya tidak aktif untuk akun yang tidak melakukan aktivitas trading selama 12 bulan dan penilai 10 USD per tahun Selain itu, tidak ada biaya transaksi jual atau beli saham untuk posisi long Ada pun biaya short selling sebesar 0,18% dari nilai transaksi Trade Station Sekuritas global Trade Station ini menawarkan sejumlah aktivitas transaksi mulai dari trading kripto, saham, reksadana, ETF, obligasi, hingga membeli saham IPO bagi investor dari berbagai negara termasuk Indonesia Minimum setoran awal yang ditetapkan oleh Trade Station adalah sebesar 2.000 USD Namun demikian, investor tidak akan dikenai biaya alias gratis untuk transaksi atau trading Transaksi saham bebas biaya ini ditetapkan untuk 10.000 saham pertama per transaksi Selanjutnya, akan dikenakan 0,005 USD per transaksi untuk setiap saham tambahan di atas 10.000 saham pertama tersebut Sekso Trader Go by Sekso Bank Melakukan transaksi investasi di beberapa bursa paling ramai di dunia Seperti Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, Hong Kong, dan Singapura dapat diakses melalui broker satu ini Perusahaan pialang saham yang berdiri pada 1992 ini menawarkan beragam jenis investasi Mulai dari saham, forex, komoditas, obligasi, dan lainnya Melalui platform trading saham online Sekso Trader Go Untuk membuka rekening saham di Sekso Bank Minimal deposit yang perlu dimasukkan oleh investor yakni 3.000 USD Biaya kustodian yang ditetapkan mulai dari 0,12% hingga 0,25% per tahun tergantung tingkatan anggota Sekso Bank juga menetapkan biaya minimal bulanan senilai 5 euro Interactive Brokers Sebagai mana halnya Sekso Bank? Interactive Brokers disingkat IBKR juga memberikan akses bagi investor ke bursa-bursa paling atraktif di dunia Yakni di Amerika Serikat, Tiongkok, Eropa, Hong Kong, dan Singapura Perusahaan broker saham ini menyediakan layanan jual-beli saham, forex, obligasi, ETF, dan sebagainya di lebih dari 220 wilayah Ada pun akses pasar yang ditawarkan mencapai 135 pasar dan tersebar di 33 negara IBKR juga sudah menggunakan 23 mata uang Untuk melakukan aktivitas transaksi saham-saham multinasional melalui Interactive Brokers Investor perlu menyetorkan modal minimal 10.000 USD atau sekitar 140 juta Biaya transaksi yang menghasilkan kurang dari 1% total nilai perdagangan mencapai 1 USD Kemudian biaya transaksi untuk 1.000 saham sebesar 5 USD Namun biaya ini gratis untuk klien IBKR lain Jika ingin menutup akun atau melakukan transfer akun, IBKR membebaskan biaya bagi investor Begitu juga dengan akun tidak aktif akan dikenakan bebas biaya GoTrade Terakhir ada GoTrade Aplikasi investasi yang memiliki misi untuk memberikan akses investasi untuk semua orang di mana saja telah diluncurkan secara resmi di Indonesia Melalui kemitraan dengan Valbury Asia Futures Broker berlisensi BAPETI Terinspirasi dari GoTrade Global sebagai produk andalanya GoTrade Indonesia juga ingin memberikan penggunanya di Indonesia untuk memiliki kesempatan berinvestasi di saham seperti Tesla, Apple, Google, dan saham-saham multinasional lainnya Melalui dari 1 USD dollar pada platform yang mudah digunakan dan bebas komisi Aplikasi ini menawarkan deposit yang paling murah Selain itu, Anda tidak perlu membeli saham 1 lot atau 100 lembar saham Tapi bisa juga membeli saham jumlah di bawahnya dan tetap mendapatkan untuk Penggunaan aplikasi GoTrade termasuk luas karena bisa beroperasi di 150 negara Selain itu, aplikasi ini sangat cocok untuk para investor pemula Berinvestasi saham merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan tanpa melakukan effort yang besar Namun, perlu diketahui juga bahwa kegiatan trading saham ini juga memiliki resiko di dalamnya Pelajari dulu seluk-beluk investasi saham sebelum kamu memutuskan untuk terjun di dalamnya ya Oke, judges, itu tadi daftar 5 aplikasi trading saham multinasional terbaik saat ini Rekomendasi kami jika kamu berminat ingin belajar berinvestasi di pasar saham global Namun, perlu diingat ya, video ini bukanlah saran investasi So, kamu harus riset dulu mengenai masing-masing aplikasi tersebut Sebelum kamu memutuskan untuk berinvestasi Sampai disini dulu video rekomendasi kali ini Share jika video ini bermanfaat Thanks for watching and see you